Pertama, mungkin BBM nih, kayaknya belum tuntas apa yang saya sampaikan Bahwa sekali lagi, pemerintah, bukan pemerintah loh, yang naikin harga BBM Harga BBM ini naik karena situasi geopolitik dunia Jadi Indonesia itu sejak tahun 2004, kita itu negara net importer BBM Artinya jumlah BBM yang kita produksi itu lebih sedikit dibandingkan yang kita konsumsi Makanya harga BBM di dalam negeri itu dipengaruhi situasi BBM di luar negeri Nah di luar negeri itu naiknya seperti apa? Dia naik dari 40 dolar per barel, naik hingga seratusan dolar per barel Ini naiknya kan luar biasa Nah pemerintah untuk menjaga harga BBM tidak melonjak di dalam negeri Makanya subsidi BBMnya dinaikin mbak Dari Rp188.000 menjadi Rp502.000 Jadi ketika sekarang masyarakat itu membeli pertelit harganya Rp10.000 Itu sebenarnya harga subsidi Mbak Rp10.000 Karena harga keekonomiannya itu Rp14.450.000 Nah karena pemerintah mensubsidi harga BBM makanya harga BBMnya tetap Rp10.000.000